Kitab Ayub, Pasal 3 Ayub menyesali keberadaannya. Lalu mulailah Ayub berbicara. Ia mengutuki hari kelahirannya. Terkutuklah hari kelahiranku, dan malam aku mulai dikandung, katanya. Biarlah hari itu dilupakan orang untuk selama-lamanya, bahkan dari ingatan Allah sekalipun. Biarlah hari itu terselubung oleh kegelapan yang kekal, Yah, biarlah kegelapan yang pekat menelannya, dan awan hitam menutupinya. Biarlah kekelaman menudungi terangnya. Kiranya hari itu dihapus dari penanggalan. Kiranya tidak ada hari itu dalam bulan dan tahun itu. Biarlah malam itu tidak ada kelahiran dan tidak ada sukacita. Biarlah hari itu dikutuki para pengutuk yang ahli, yang dapat membangkitkan amarah laut dan lewiatan. Biarlah bintang-bintang malam hilang lenyap. Biarlah terang yang dirindukan oleh hari itu tidak pernah muncul. Biarlah hari itu tidak pernah melihat terang fajar. Kutukilah hari itu karena tidak dapat menutup rahim ibuku, karena membiarkan aku lahir untuk ditimpa musibah ini. Mengapa aku tidak mati saja ketika aku lahir, ketika aku keluar dari rahim ibuku? Mengapa aku dibiarkan hidup? Mengapa aku disusui? Karena seandainya aku mati pada saat dilahirkan, sekarang ini aku sudah tenang, tertidur, dan beristirahat, bersama-sama dengan para raja dan para penasihat dalam segala kebesarannya, dan dengan para penguasa yang kaya, yang rumahnya penuh dengan emas dan perak. Betapa nikmatnya seandainya aku lahir dalam keadaan mati tanpa harus menghirup udara dan melihat terang. Karena dalam alam maut, orang jahat berhenti dari kejahatannya, dan yang lelah menikmati istirahatnya. Di sana bahkan para tahanan pun merasa tenteram, karena tidak ada penjaga penjara yang mengutuki mereka. Baik yang kaya maupun yang miskin, ada di sana, dan para budak bebas dari tuannya. Ah, mengapa terang dan kehidupan diberikan kepada orang yang mengalami sengsara dan pedih hati, yang mengharapkan kematian, yang tak kunjung datang, yang mencari kematian, lebih daripada orang mencari harta karun, yang merasa bahagia bila dicemput oleh maut? Mengapa orang dibiarkan lahir, bila Allah hanya akan memberikan kehidupan yang tanpa harapan, sia-sia, dan penuh kegagalan? Karena kepedihan menjadi seperti makananku, dan keluh kesah seperti minumanku. Apa yang kutakutkan, justru itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan, justru itulah yang kualami. Aku tidak hidup bermalas-malas, atau seenaknya, atau menyanyiakan waktu. Tetapi, kesulitan menimpa aku.